Halo sobat semua, sempatan-sempatan kali ini saya akan mencoba unboxing dan mereview Lunatic Taktik Extreme Ada dua versi yang dikeluarkan oleh Lunatic Lunatic ini yang pertama adalah Taktik Extreme dan hanya Taktik Perbedaannya Taktik Extreme dilengkapi oleh Corning Gorilla Glass sebagai tambahan belindung pada layar Oh iya, dan casing ini diperuntukkan untuk iPhone 5 Bukan iPhone 5s Mari kita buka Kita akan mendapatkan dua buah mur cadangan, bau cadangan Satu kunci L Lap pembersih Manual books Dan casingnya sendiri Bisa kita lihat untuk modelnya Sekarang kita akan coba melakukan pemasangan pada iPhone Dan nanti saya akan coba jelaskan dan juga sedikit memberikan opini pribadi saya Apa kelebihan dan kekurangan dengan memakai casing ini Pertama kita buka Untuk ke enam bau tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Tahan bread Dan tahan Tahan gesekan dengan kunci dan sebagainya Perbedaan pada versi untuk iPhone 5 dan iPhone 5s adalah terdapat pada tombol home-nya Di sini kita bisa melihat bahwa full ada lingkaran seperti ini Tetapi apabila untuk yang 5s Di sini akan benar-benar transparan Sehingga benar-benar kita tetap masih bisa menggunakan untuk RFID-nya Dan ini adalah bagian tengah dari casing tersebut Kalau diperhatikan pada masing-masing sisi akan terdapat lubang-lubang segitiga seperti ini Inilah yang akan menahan benturan apabila HP kita terjatuh dari ketinggian dan sebagainya Lubang-lubang ini yang akan menyerap daya benturan tersebut Pada bagian tengah ini semua full karet Kecuali bagian penutup dan juga bagian untuk headphone-headphone Dan bagian belakang juga full besi sama dengan bagian depan Maaf, aluminium Tapi yang bagian belakang tidak terdapat kaca apapun Kita akan coba untuk memasangkan pada HP terkait Pasang seperti ini Dan untuk HP-nya kita bisa masukkan di sini Pastikan ketika pemasangan Tombol untuk mute sesuai dengan switch yang disediakan Jadi apabila Kalau saran saya lebih baik Nyalakan tombol mute ke bawah Dan ini pastikan juga ke bawah Untuk tombol yang ini Ini Lalu pasang Lalu pasang ke depannya Seperti ini Dan kita pasang kembali Saran saya sebelum benar-benar memasang baut Pastikan untuk tombol 5 di sini Untuk berjalan Bagaimana cara memastikan baut itu berjalan Ketika Kalau ditekan dari bawah Dia berarti Fungsi normal dan tekan dari atas Berarti dia akan silent Dan kalau ketika kita tekan ke bawah Dan HP kita berkentar Berarti fungsi sudah berjalan dengan normal Salah satu kekurangan Ketika memakai casing ini Adalah Karena Cukup Cukup aman Dan cukup kuat Sehingga kita harus memakai baut Tapi apabila akhirnya kita Mengalami kondisi dimana kita harus melepaskan HP dengan cepat Misalkan Mungkin HP kita benar-benar Terjatuh dalam genangan air Kita tidak bisa langsung melepasnya Karena kita masih harus melepaskan baut-baut ini Saran saya Jangan Jangan Merapatkan mur Terlalu Terlalu kencang Karena nanti Takutnya akan Ketika dibuka Terlalu sulit Karena ketika kita tidak terkencang pun Itu sudah cukup Sebenarnya Kita bisa lihat Inilah hasil jadi Ketika Handphone sudah berada Pada dalam casing Nah Akan saya coba jelaskan Yang pertama disini Ada tombol power Yang bisa kita lihat Dan sangat berjalan Dan juga Untuk switch Suara Apabila kita tekan ke bawah Dia berarti silent Kita naikkan ke atas Kita turun ke bawah Semua berjalan Untuk tombol volume Dan juga untuk tombol home Semua berjalan Di bagian bawah Terdapat untuk Pelindung dari headphone jack Kita tinggal buka Seperti ini Dan juga Yang terakhir Untuk 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 lubang Untuk charging Nah Kelebihan Kelebihan Yang saya suka Dari casing ini Adalah Ketahanannya Dimana saya Saya sangat merasa Bahwa Dengan menggunakan ini HP saya sangat kuat Karena tetap Aluminium Saya 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 Tidak takut lagi Ketika HP saya terjatuh Ataupun dan sebagainya Dan Dia juga sangat Sangat Resisten terhadap Debu Sehingga Anda bisa coba Untuk memakainya Selama beberapa bulan Dan Anda coba buka Dan Anda lihat HP Anda Dan masih akan sangat bersih Tidak ada debu yang dapat masuk Pada Pada casing ini Lalu Kekurangan yang Oh ya Dan juga Jangan khawatir Masalah suara Karena disini Karena disini Anda bisa lihat Ada lubang suara Yang Yang Ternyata Tetap tidak akan mengurangi Kualitas suara Dari HP Anda Itu Itu menurut opini saya Kelebihan Dan juga Apa yang akan Anda dapatkan Dengan memenuhkan casing ini Kekurangan yang Kekurangan yang paling saya rasakan Melalui casing ini Adalah Fungsi swipe dari iPhone ini Menjadi sangat berkurang Contohnya Misalkan seperti ini Ketika kita Pada iPhone Sangat terkenal dengan fungsi swipenya Ketika kita mau Kembali ke alamat sebelumnya Kita bisa makan Swip dari 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 Batas HP Dari batas HP Lalu Kita Swip Seperti itu Dan Menggunakan casing ini Fungsi itu Menjadi cukup sulit Karena kita tidak bisa Menyentuh Bagian HP Bagian luar HP Dengan mudah Itu fungsi yang Menurut saya Itu kekurangan yang Menurut saya Paling Paling terasa Untuk masalah berat Saya Tidak terlalu Peduli Dan saya tidak terlalu Terbanggu Dengan hal itu Kira-kira Itulah Review Dan unboxing Lunatic Tactic Extreme Dari saya Tuliskan komen Anda Pada Video ini Dan like Dan subscribe Bila Anda Bila Anda suka Terima kasih Terima kasih Terima kasih